Ketua Koni Kota Paikumbu Yusra Maizah sangat mengapresiasi atlet-atlet asal Paikumbu yang akan mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk berlaga di ajang pekan olahraga nasional ataupun K20 yang akan dilaksanakan di Papua nanti. Para atlet ini akan membelah Sumatera Barat di cabang olahraga Kempo, Karate dan Paralayang. Ketua Koni Paikumbu Yusra Maizah menyebutkan nama-nama atlet tersebut adalah Suci Kurnia Dewi untuk cabang Kempo kelas Randori Putri 55 kg. Kemudian untuk cabang Karate ada dua orang atlet yang akan membelah timpon Sumatera Barat. Fadilah Rahmi yang akan turun di kelas Komite 68 kg Putri dan Iqlatul Aini yang akan berlaga di kelas Komite 61 kg Putri. Sedangkan untuk cabang olahraga para layang atlet asal Paikumbu yang lolos kepon tahun ini adalah Abdur Rahman Hidayat dan Febri Yulianto. Alhamdulillah mereka ikut memperkuat timpon Sumatera Barat. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat dan khususnya Paikumbu kita. Dukungan tentu kita berikan semaksimal mungkin di teman-teman daerah. Dan insya Allah teman-teman daerah pun telah mempersiapkan bantuan buat mereka nantinya. Ketua Koni Paikumbu juga minta doa dan dukungan dari masyarakat Paikumbu agar para duta olahraga ini bisa mengharumkan nama Sumatera Barat dan Paikumbu, khususnya diajang olahraga terbesar di Indonesia ini. Dari Kota Paikumbu, Tim Liputan, Dianai TV